hai hai eh salam untuk geng geng komen geng geng komen komen ekon komen ezos komen engine agak-anggak orang aku masalah ini nah tengok agak apa masalah ini ini sudah buntu owner baru lepas tukar ezos dia tukar patutnya tukar belakang ya lepas tuh komen ezos tuh pandai-pandai tukar nih kayak tadi deh jadi masa tuh apa masalah ini ah kalau ngontok otai otai ezos ekon ataupun enjinnya nah nampak tadi kita cucu untuk bebas ya untuk bebas program isi udah elok tapi kerjanya elok kejap waktu jadi balik Oke tengok sampai habis tengok sampai habis jangan lupa like share komen dan subscribe ya nanti kita dah setelah kita ada cerita sikit ya hai 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 oke Assalamualaikum geng nah kita ada satu cerita sikitnya pasal krisen ah nih krisen yang jalan ekon-krisen yang tadi lu ah sekarang dia ini udah jalan normal balik udah punca dia apa nah ini punca dia ah mendalamnya laju apa punca dia nih dia ekon jadi tak normal jalan tuktek macam jalan signal ya nah solusinya kita tukar balik yang asal tengok ekon jalan jantik ya oke untuk geng-geng ini lah geng-geng kedai ezos lah tolonglah kau katali ini katali ini tak ada masalah tak banyak tukarlah tak banyak tukarlah ni yang rosak kereta ni ok kita tutup pengin dulu haa bising ni dah mula dia kereta ni katalik ni katalik ni katalik ni elok katalik memang tak ada masalah yang masalah dia ni tabung ni boco kat sini boco kita suruh tukar tabung belakang ni je tukar tabung belakang tu yang kedai ezos tu pula dia pandai-pandai dia tukar katalik dia last ending dia apa last ending dia ekon jadi tak sejuk tuktek 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 macam jalan signal ya lampu signal apa ni masalah dia dah tak pasal-pasal owner kena beli balik ni kena beli balik ni ni bukan murah katalik so lepas kita tukar ni tukar katalik ni tak ada setting apa pun kompresor jalan elok ya lah untuk geng-geng kena ezos eh kalau customer minta tukar yang rosak tukar je lah yang rosak tak payahlah nak tipu ini sumbat lah yang ini boleh terbakar balik lah lah yang belakang tak payahlah apa naya kat customer dia nak buat elok kereta dia buat lah buat kerja yang jujur kalau dah jadi macam ni dua kali ni dah kena bayar lepas tu nak kena beli balik kena beli balik katalik lepas pasang katalik elok ya sebab apa jadi macam tu sebab untuk klise ni ekon dia nih nampak cili ni ni sensor temperature sensor untuk colling coil dia tak ada blok lain dia bot dia sekali dengan isu dia dia kalau ada masalah ke enjin mesti dia akan lengkap ekon ya bahwa dia satu bot nih ya ini semua kontrol kontrol ekon kontrol enjin semua dekat sini kalau dia detect enjin ada problem makna dia baca dia takkan jalankan ekon ya kalau pun jalan dia tak nomor lah itu pun kalau nak buat extractor nak kena custom lagi nak kena custom lagi buat wiring ekon baru buat relay baru nak modal lagi nah lepas kita tes kita pasang yang lain yang original dia elok ya tak ada masalah ok lah untuk geng-geng pomen lain harap faham kita bukan nak marah tapi janganlah nak naya customer customer bukan orang senang jugalah customer pun nak cari duit nak repair kereta dia kereta dia nak bagi elok jangan nak bagi rosak lagi ok lah geng itu yang apa kita boleh kongsi ni ok jaga jaga ni extractor ni dia ada sebagian kereta boleh masuk ada sebagian kereta tak boleh masuk walaupun boleh masuk nak kena custom lain custom wiring lain ok lah itu yang dapat saya kongsi terima kasih dah menyimak jangan lupa like share comment and subscribe ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh